Sampai jumpa di video selanjutnya. Ada juga yang berkata doakan usaha saya, doakan bisnis saya supaya semuanya berjalan dengan baik, berhasil dan sukses dengan baik. Tidak ada yang salah dengan permintaan itu saudara. Tetapi yang menjadi persoalan adalah kamu titip doa tetapi kamu sendiri tidak berdoa. Kamu mau menerima mujizat doa tetapi kamu tidak berdoa. Kamu mau menerima kuasa doa terjadi dalam hidupmu, dalam pergumulanmu tetapi engkau sendiri tidak berdoa. Dengarkan baik sebesar apapun keyakinanmu, kepercayaanmu bahwa ada kuasa di dalam doa. Jika engkau tidak berdoa, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Nol dikalikan berapapun hasilnya tetap nol karena doa berkuasa pada saat kamu berdoa. Tuhan Yesus memberkati, tetaplah berdoa.